KERUGIAN PEMENANG PERANG Dalam hal ini sekutu dalam Perang Dunia Kedua Hal ini pula yang menyebabkan Belanda meski sama-sama menjajah Indonesia tak dituntut untuk membayar kerugian perang ke Indonesia Pampasan perang untuk Indonesia diperoleh dari hasil perjanjian San Francisco yang diperakasai oleh Amerika Serikat yang secara resmi mengakhiri Perang Dunia Kedua Indonesia termasuk dalam negara yang diundang dalam kesepakatan tersebut Perjanjian San Francisco kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan bilateral antara Indonesia dan pihak Jepang untuk menegosiasikan ganti rugi perang atau pampasan perang Lalu, sebenarnya, apa arti pampasan perang? Dikutip dari halaman resmi Direkturat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham Pampasan perang diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP No. 27 tahun 1958 tentang pelaksanaan persetujuan pampasan perang antara Republik Indonesia dan Jepang Disebutkan bahwa pampasan perang adalah penggantian daripada kerusakan, kerugian, dan penderitaan yang telah dialami oleh rakyat Indonesia selama Perang Dunia Kedua Kesepakatan pampasan perang Indonesia dengan Jepang ditandatangani pada 20 Januari 1958 Sementara pembayaran ganti rugi perang dilakukan oleh negeri Sakura secara bertahap Dalam pasal 1 PP No. 27 tahun 1958 Dana dari pampasan perang Jepang tersebut digunakan untuk membangun sejumlah infrastruktur besar di berbagai lokasi di Indonesia untuk manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Sejumlah proyek-proyek Mercosuar yang dibangun Presiden Soekarno dari dana pampasan Jepang antara lain kompleks GPK Hotel Indonesia, Monumen Nasional, Sembatan Ampera, Stasiun TVRI, Gedung Sarina, dan proyek-proyek besar lainnya di era Orde Lama Selain proyek-proyek Mercosuar, dana pampasan perang artinya juga mengalir untuk membiayai pembangunan industri yang menyangkut hajat hidup seperti pabrik sandang dan makanan Beberapa contoh industri yang dibangun dari dana ganti rugi perang Jepang seperti penambahan produksi beras, tekstil, dan kertas Termasuk membeli sejumlah kapal untuk anggutan antar pulau di Indonesia Sebagai informasi, penyelesaian soal pampasan perang ditetapkan dalam kesepakatan kedua negara pada tahun 1958 Pemerintah Jepang telah menyatakan bersedia untuk membayar pampasan perang kepada Indonesia Ganti rugi perang ditetapkan sebesar 223.080.000 USD yang diancur dalam waktu 20 tahun Ditambah dengan penghapusan utang dagang Indonesia pada Jepang sejumlah 117.000.000 USD Selain itu, dalam kerjasama ekonomi, Jepang akan menyediakan kredit sebesar 400.000.000 USD Untuk membangun perekonomian Indonesia pasca merdeka Mengutip Statement of Policy tentang penggunaan pampasan perang dan kerjasama ekonomi dengan Jepang Disebutkan pampasan perang ditetapkan karena pendudukan Jepang di Indonesia selama 3,5 tahun Telah mengakibatkan tekanan penderitaan yang merata dan yang sama beratnya pada seluruh bangsa Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!